Nama Ustazah Nadia Hawashi belakangan viral setelah videonya beredar saat sedang mengaji sambil disawer oleh beberapa orang. Video itu banyak yang menanggapi. Ada yang menganggap hal tersebut tidak lazim dilakukan. Namun ada juga yang menanggapinya biasa saja. Bahkan ada yang mengungkap bila penyaweran di panggung saat mengaji sering terjadi. Bukan hanya Nadia Hawashi beberapa kori dan koriah dilakukan hal yang sama. Nadia Hawashi merupakan salah satu koriah terbaik di tanah air. Bahkan dia beberapa kali keluar negeri karena keindahannya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak banyak diketahui mengenai data dirinya. Dalam biografi akun menuliskannya sebagai pelantun tilawah dan solawat. Dia memiliki akun Instagram dan mempunyai akun YouTube Nadia Hawashi yang sudah memiliki 47,4 ribu follower. Sebagai seorang pelantun tilawah atau koriah, Nadia Hawashi memiliki prestasi lumayan. Pernah menjadi juara kedua golongan remaja putri pada MTK ke-10 kota Tangerang Selatan, Banten. Nadia sudah menikah dengan seorang kori asal Serpong, Firman Syah pada tanggal 29 Agustus tahun 2021. Sang suami juga ternyata mempunyai profesi yang sama. Pada MTK ke-10 kota Tangerang Selatan, Firman Syah juga merupakan salah seorang peserta golongan remaja putra. Hasilnya menjadi juara ketiga. Nadia Hawashi membenarkan bila video tersebut adalah dirinya. Dia mengaku hal tersebut sering terjadi bila diundang ke dalam sebuah acara pengajian. Ketika sedang melantunkan ayat Al-Quran, ia pasti mendapat saweran dari para jamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Nadia mengaku sudah lupa di mana acara tersebut berlangsung. Terima kasih telah menonton!